Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngebajo lagi bareng Bochan Kali ini, Bochan mau ngajak Boboers keliling hotel di Labuan Bajo Kalo kemarin tuh Bochan udah bikinin satu-satu secara detail video hotel-hotelnya kan Nah kali ini dikompilasi nih Jadi buat Boboers yang kemarin sempet ketinggalan nonton video Bochan edisi Labuan Bajo Terus atau buat Boboers yang mau liburan ke Labuan Bajo Dan bingung mau lihat hotelnya, pilihannya apa aja Gak perlu repot lagi Karena Bochan akan rangkumin hotel-hotel terbaik yang ada di Labuan Bajo Dan semoga sih tiket masuk ke Labuan Bajo ini gak perlu naik lagi Maksudnya gak jadi naik Kemarin kan sempet mau naik terus didemo tuh Dan akhirnya ditunda Semoga sih gak usah naik lagi Karena kasian nanti kita yang mau jalan-jalan ke negeri sendiri Jadi malah merasa makin dibebani Boboers Udah tiket pesawat tuh mahal ke Indonesia Timur, ke Labuan Bajo Tiketnya mahal banget Terus tiket masuknya mau dinaikin juga Aduh, tambah gak terjangkau lagi kan Nanti orang lebih milih keluar negeri daripada jalan-jalan ke Indonesia-nya Jadi semoga nanti ketemu jalan keluarnya Biar pariwisata di Labuan Bajo juga tetep jaya kan Dan gak usah panjang lebar Udah panjang soalnya Bochan mau langsung bahas hotel-hotel terbaik yang ada di Labuan Bajo Dari harga yang termurah sampai yang termewah Kita langsung mulai aja dari posisi paling buncit di nomor 10 Ini ada Triple H Suite Ini harganya mulai dari Rp 800 ribuan per malam Terus lokasinya cukup strategis Dan di bawah hotelnya tuh kayak ada restoran Italia gitu Boboers Ada restoran Western Jadi buat Boboers yang mau cari makan Kayaknya gak terlalu sulit Bisa ojol juga sih Kalaupun mahal gitu makan di restoran bawahnya Nah kamar yang Bochan tempatin ini adalah tipe Junior Suite Waktu terakhir Bochan nginep itu harganya masih Rp 700 ribu Tapi kalau ada kenaikan Boboers jangan komplain Karena Bochan terakhir ngecek itu harganya masih Rp 700 ribu di bulan September 2022 Dan untuk kamar mandinya Ini juga luas, bersih Disediain amenities, sabun, shampoo Cuma kurang gantungan anduk doang sih Terus kamar tidurnya tuh ala-ala kayak apartemen Boboers rasanya Jadi ada kulkas, ada balkonnya, dan tadi ada televisi ukurannya 32 inch Kalau gak salah tuh TVnya udah bisa YouTube juga sih Kalau gak salah ya Bochan lupa Tapi yang kurang menurut Bochan disini tuh Ada sedikit pas Bochan nginep itu gelasnya masih kotor Tekonya, teko listriknya juga kotor Jadi itu ada minusnya Mungkin untung-untungan ya Boboers Jadi pas Bochan nginep housekeepingnya lagi teledor atau gimana gitu Jadi Bochan dapetnya yang kurang bersih Kalau misalnya kamar lainnya Bochan kurang tau Nah di bawah hotelnya tuh ada restorannya Restorannya katanya sih enak Tapi mungkin buat lidah Indonesia kayak Bochan ya Ini rasanya hambar Bochan kan penyuka mecen Ini rasanya kurang hamba, kurang-kurang berasa gitu Oke next kita review hotel nomor 9 Ini adalah La Cecil Komodo Hotel Ini harganya kamar di hotel ini tuh mulai dari 900 ribuan per malam Dan Labuan Bajo kan aksesnya gak terlalu luas ya Boboers Jadi menurut Bochan rata-rata sih hotelnya semua strategis Tapi kalau La Cecil ini agak sulit aksesnya Karena dia cukup jauh dari minimarket dan cukup jauh dari restoran Tapi kalau mau pesen ojol sih kayaknya masih bisa juga Nah ini adalah tipe kamar deluxe double-nya Boboers Kamarnya cukup luas Terus nuansanya tuh yang clean putih-putih gitu Dan fasilitas di kamarnya juga lengkap Dari safe deposit box, televisi, wifi, dan water heater Terus pemandangan dari balkon kamarnya tuh juga cakep banget Dan kolam berenangnya bagus Jadi kalau Boboers tuh cari hotel di bawah sejuta Dan pemandangannya bagus Pilih La Cecil ini sih Dan ini adalah suasana malam harinya nih Boboers Di La Cecil, cakep banget ya Kalau Boboers tuh mau hopping island Atau mau pulang ke Jakarta gitu Gak sempet sarapan Boboers bisa request breakfast box Tapi kalau Boboers mau sarapan di hotelnya Restorannya juga punya pemandangan bagus Dan nomor 8 ini ada Theodore Hotel nih Boboers Ini harganya mulai dari 600 ribuan per malam Kalau Theodore Hotel ini aksesnya agak susah juga Sama kayak La Cecil Malah lebih parah dari La Cecil Karena dia agak terjal Boboers bisa nonton full videonya Udah Bojan upload Tapi kalau pemandangan ini bagus banget Kita bisa lihat lautan luas Terus Bojan suka nih sama kamar di Theodore ini Walaupun ranjangnya tuh ukurannya queen Jadi kalau Boboers yang bawa anak-anak Perlu nambah ekstra bed Terus Tapi nuansa kamarnya tuh estetik banget Boboers Terus juga kamar mandi bersih semua Tuh pencahayaannya bagus Amenitis juga disediain lengkap Sabun, shampoo, dental kit Sampai dengan handuk Dan yang paling juara adalah dari pemandangannya Terus ini ada fasilitas kolam berenang juga Jadi gak gabut-gabut banget lah ya Kalau misalnya Boboers mau staycation di kamar aja Dan ini adalah suasana sore harinya Sunsetnya syahdu banget Walaupun gak dapet golden sunset Karena ketutup bukit ya Tapi pemandangan sunsetnya juara banget Nah untuk sarapannya ya standar sih Boboers Bojan suka banget sih sama pemandangan Theodore Nomor 7 ada Mohini Resort Ini harganya mulai dari 800 ribuan per malang Nah kalau ini Lokasinya tuh kayak deket bukit Sylvia gitu Boboers Dan nuansanya ala-ala bohemian Tapi ada unsur tradisionalnya juga Terus pemandangan laut lepasnya sih gak terlalu jelas ya Tapi masih dapet lah Terus ini perlu Boboers catat Aksesnya tidak ramah untuk orang tua dan defable Karena full tangga semua Jadi kalau Boboers mau liburan ngajak orang tua Atau yang pake kursi roda Mendingan skip aja hotel ini Tapi kalau Boboers yang anak muda Ini hotelnya recommended banget Karena nuansa kamarnya tuh yang Ada unsur bohemiannya Terus juga fasilitas di kamarnya lengkap Ada TV yang udah bisa Youtube sama Netflix Terus juga disediain mini kulkas Dan yang pastinya AC Ini perlu banget kan Karena labuan baju panas Terus kalau kamar mandinya gimana Kamar mandinya juga bagus nih Boboers Cukup luas, bersih dan ada water heater Amenitisnya juga lengkap Nah pemandangan lautnya Kalau disini kurang jelas Boboers Karena agak jauh gitu kan Walaupun lokasinya di atas Tapi agak jauh dari lautnya Dan ini adalah suasana malam harinya Suasana paginya Suasana paginya strong Panas banget Nah untuk harga kamarnya itu belum termasuk sama sarapan Jadi Boboers kena berapa ya sarapan 100 ribu atau 80 ribu gitu Oke kita lanjut ke hotel nomor 6 Ini juga hotel ramah anak-anak Ini namanya Bintang Flores Hotel Harga kamarnya mulai dari 800 ribu per malam Disini Bocan paling betah Karena harganya gak pake mahal Tapi kamarnya tuh luas Dan ranjangnya tuh gede Boboers Ini Bocan dapet kamar yang ukurannya Yang ranjangnya twin Tapi jadiin satu Dan itu bener-bener gede ranjangnya Jadi betah banget kalau tidur berempat Terus nuansa kamarnya juga modern Pencahayaannya bagus Fasilitas internet Sama TV-nya semuanya mumpuni Dan disediain lemari Terus juga ini area kamar mandinya Lengkap sama water heater Disediain sabun, shampoo, amenities Tisu, toilet semuanya lengkap Menurut Bocan sih ini recommended Karena kita bisa lihat laut Sama bisa lihat sunset Walaupun sunsetnya gak bisa jelas dari kamar ya Tapi dari area pantainya tuh sunsetnya juga bagus Kalau untuk sarapannya Ini sarapannya standar sih Boboers ya Menurut Bocan sih agak kurang ya Untuk harga kamar Rp800.000 Tapi kalau dibandingin sama hotel di Puncak atau di Bandung Biasanya hotel di Jawa tuh ya Rp800.000 sarapannya udah enak banget Kalau disini Rp800.000 sarapannya masih standar Tapi kolam renangnya Ini bagus banget Kolam renangnya luas Ada untuk dewasa sama anak-anak Jadi walaupun sarapannya kurang Tapi masih ketutup sama fasilitas lainnya yang ada disini Terus juga ada fasilitas gym Dan ini ada area pantai Walaupun area pantainya gak terlalu luas ya Boboers Tapi masih bisa ke bagian sunset Nomor lima ini adalah Prima Hotel Ini juga hotel yang gede dan megah banget di Labuan Bajo Sederetan sama bintang flores gak terlalu jauh Jadi deket dari bandara sama dari pelabuhan Nah ini area lobbynya nih Boboers Lobbynya juga luas Dan rata-rata hotel di Labuan Bajo punya panjangan komodo sih Karena ya emang itu yang uniknya kan Nah ini adalah tipe kamar deluxe double Yang harganya 1,4 juta per malam Ini Bojan dapat kamar paling ujung Dan pemandangannya bener-bener bagus banget Dan di Labrima ini adalah hotel Satu-satunya hotel deh kayaknya Yang bisa nikmatin sunset dari dalam kamar Boboers Karena kamarnya tuh menghadap langsung ke laut kan Tapi Boboers bisa pilih tuh Mau yang menghadap laut atau yang menghadap ke garden Kalau yang menghadap laut harganya pasti lebih mahal dari yang view ke garden Tadi Boboers udah liat kamar mandinya Udah liat balkonnya Sekarang kita liat kolam berenangnya Kolam berenangnya juga gede banget Tapi ini dalam Boboers Buat Boboers yang tingginya semalpai dan gak bisa berenang sih Susah berenang disini Terus kalau untuk area pantainya Disini gak ada pantai Tapi dibikin tanggul Cuma Labrima ini punya dermaga Jadi kalau misalnya Boboers tuh mau hopping island Boboers udah gak perlu repot dijemput ke dermaga mana lagi Tinggal dijemput langsung di dermaga hotelnya nih Boboers Tadi sunsetnya bagus banget Dan ini adalah suasana malam harinya Pencahayaan di kamar, di lobi semuanya bagus Dan untuk urusan makan Boboers bisa pesen ojol Karena ini aksesnya gampang buat abang ojolnya Jadi kita gak ngerasa membebani Nah ini pemandangan pas siangnya Cakep banget Pokoknya seharian di kamar tuh ya Mandangin balkon gak akan bosen Karena sebagus itu lautnya Untuk sarapannya Sarapannya lebih baik daripada bintang flores nih Kalau Labrima Bojan cobain Menunya lebih lengkap Terus juga Ya menunya lebih lengkap sih Rasanya sih sama aja Dan di posisi keempat Ini ada Sudamala Resort Komodo Ini juga salah satu hotel favorit Bojan Walaupun harga kamarnya Lumayan dalam merogoh kantong Karena mulai dari 2 jutaan per malam Boboers Tapi Bojan suka sih Karena dari servis Dari fasilitas Dari suasana Semuanya tuh emang bagus gitu Nah ini Boboers bisa lihat ya Tadi tuh Bojan pas check-in disambut dengan ramah banget Dan mereka mindahin barang pun juga dengan sangat baik Terus Ini adalah tipe kamar suite Larantuka Ini harganya 3 jutaan per malam Kamarnya luas banget Dan Bojan suka Karena ini bener-bener clean kamarnya Nuansanya tuh putih Modern Tapi masih ada unsur-unsur tradisionalnya Nah ini di belakang tuh ada lemari Dan di paling belakang Ini ada area kamar mandi Tapi semi outdoor Terus ada bathtubnya juga Jadi kamar mandinya bagus Kamar tidurnya juga bagus Dan urusan wifi sama TV Semuanya lengkap Dan ini TV-nya 43 inch Udah bisa Youtube sama Netflix Keren ya Boboers Jadi bisa Kalo Boboers capek gitu ya Abis keliling Labuan Bajo Bisa santai aja tuh di kamar Nonton TV Atau nonton film Sekarang kita lihat Fasilitas kolam berenangnya ya Kolam berenangnya ini Deket dari kamar yang Larantuka tadi Karena untuk yang tipe Larantuka itu Pemandangannya Menghadap ke laut katanya Tapi Bojan sih dapet Pemandangan lautnya tuh cuma partial doang Gak full gitu Dan disini Kita juga bisa nikmatin sunset Sunsetnya jelas Dari kolam berenang Boboers bisa santai Sambil Mandangin Laut Yang kena Sinar jingga Dari matahari Nah ini area pantainya Luas nih Boboers Cuma sayangnya Kurang dibersihin ya Karena ada beberapa Sampah Kayu-kayu gitu Nah ini suasana Malam hari Di Sudamala ini Juga ada Fasilitas gym Sama kolam berenang Yang buat diving Jadi kalo misalnya Boboers tuh mau diving Di Labuan Bajo Kan perlu latihan Sama sertifikat dulu ya Bisa pake tuh Pool yang di Sudamala Dan untuk sarapannya Boboers suka juga nih Sama sarapan di Sudamala Menunya cukup variatif Dan rasanya juga enak Boboers bisa liat nih Pilihan makanannya Ada Ayam opor Ini enak banget Ayam opornya Sarapannya beneran deh Ini salah satu sarapan Terenak nih Di Labuan Bajo Karena Dari tadi tuh Hotel-hotel sebelum ini Ini yang Boboers serik Sarapannya ini Di Sudamala Sama Nanti Ada hotel lainnya Nah ini Sekarang kita lanjut Ke hotel nomor 3 Ini ada Meruora Komodo Boboers Ini harganya mulai dari 1,6 juta per malam Ini adalah hotel BUMN ya Jadi Satu grup tuh Sama Meru Saka Kalau yang di Bali Meru Saka Kalau yang disini Meruora Nah ini Lokasinya bener-bener Deket banget Dari pelabuhan Dan super strategis Jadi disamping hotelnya tuh Kayak ada plaza Terus ada Mini market Ada Kedai kopi Bank Segala macam Jadi Aksesnya gampang banget Buat kemana-mana Lobbynya tuh Bentuknya memanjang gitu Dan pemandangannya bagus Karena area lobbynya itu Open space Bener-bener bisa lihat laut Dari sini Tadi kita disediain Welcome drink juga Pelayanannya oke Kita udah check in Langsung ya Lihat kamarnya Nah ini Lorongnya juga estetik banget Tau bawah Dan ini adalah Tipe kamar The Horizon Pemandangan laut Harganya 2,5 juta per malam Kamarnya luas Terus Dari balkon tuh Jendela kaca Langsung Pemandangan lautnya Bagus banget Tapi Untuk kamar Yang 2,5 juta ini Belum ada Fasilitas batapnya ya Kalau untuk urusan TV Ini TV-nya gede 50 inch Terus juga Wifi-nya semua kenceng Terus Disamping TV tuh Ada satu area lagi gitu Bobors Disitu ada Kursi-kursi Sama Area mini bar Jadi ada Mini kulkas Sama teko listrik Tadi air mineralnya juga Botol ya Jadi beneran berasa Mewahnya Nah ini kamar mandinya Kamar mandinya juga disediain Air mineral Botol Bermeruk Terus Amenity Semuanya lengkap Dan di depan kamar mandi Itu ada lemari Cuma yang kurang Gantungan anduk Ibu-ibu pasti paham lah ya Gimana bingungnya Naruh anduk abis mandi Kalau gak ada gantungan anduk Mau dijemur di balkon Ya gak boleh Takut terbang gitu kan Tapi yaudah Mungkin bisa jadi masukan Buat hotelnya Sekarang kita lihat Fasilitas kolam renang Kolam renang itu ada di lantai atas Di rooftopnya gitu Nah ini kolam renangnya Infinity Menghadap langsung ke laut Bagus banget ya Bobors Cuma kalau pas Jam 12 ke atas tuh Itu mataharinya Lagi Kenceng-kencengnya Bobors Jadi gak ada bayangan Dan gak ada Maksudnya gak ada bayangan Dari gedung Dan gak ada bayangan Dari pohon Jadi beneran panas banget Kalau berenang Siang-siang Tapi pas sore Ini pemandangannya Bagus Kalau untuk golden sunset Dia gak dapet Karena ketutupan bukit Tapi Pendaran cahaya Jingainya tuh Bagus aja Bobors Nah ini penerangan Di dalam kamarnya Oke Sekarang kita lanjut Ke sarapan ya Bobors Sarapan di Meru Ora Ini juga enak banget Salah satu yang terenak Selain sudah malah tadi Nah ini Menunya variatif Jadi gak cuma Makanan Indonesia Sama makanan western Tapi juga Makanan khas Labuan bajunya tuh Ada Bobors Nah ini Nasi jagung Sama ikan asin Sama sambal Bocan lupa namanya Tapi itu adalah Makanan khas tradisional Labuan baju Itu enak Terus Menunya lengkap Tadi ada buah Segala macem Sarapannya oke Nomor 2 Kita mau Ke local collection Ini harga kamarnya Mulai dari 1,6 juta per malam Untuk tipe kamar Yang paling standar Nah kalau ini tuh Temanya Ala-ala Santorini Ini udah terkenal banget sih Karena Bangunannya yang unik Ala-ala Santorini Gitu kan Tapi Kemarin tuh Bocan Nginep pas Libur lebaran Jadi rame Rame banget Nah sekarang kita Mau langsung ke kamar Tadi sempet nunggu Pas check in Mungkin karena Saking rame nya Akhirnya kita diarahin Buat nunggu di restorannya Restorannya bagus ya Disini tuh ada Ada kolam renang Jadi ala-ala beach club gitu Walaupun dia lokasinya Nggak ada di tepi pantai Tapi Nuansa beach clubnya Tetap dapet Karena Pemandangan lautnya Jelas terpampang Nyata kan Terus Ada area pasirnya juga Tadi kita udah dapet Kunci kamar Akhirnya Kita skip langsung Ke kamarnya ya Bobors Ini adalah Tipe kamar Villa Cunca Harganya tuh Sekitar 5,7 juta Permalam Udah naik Kalau terakhir Bocan Masih 4,5 Kalau ini udah naik Nah kamarnya Cukup luas Dan Ada fasilitas Televisi Cuma Ini Nggak bisa Connect internet Jadi cuma Nonton TV kabel aja Terus Pas Bocan Nginep Itu internetnya Lagi jelek Banget Sinyalnya Beneran Kalau Bobors Mau sambil kerja Perlu dipertimbangkan Karena disini Internetnya agak sulit Terus Selain ada Fasilitas TV Yang paling penting Pastinya harus ada AC Karena Labuan baju kan Panas banget Terus Kalau misalnya Bobors tuh Bertanya-tanya Apakah Panas di hotel Yang bangunannya Bentuknya Seperti Santorini Ini Nggak sih Bobors Nggak panas Jadi ACnya tuh Tetep kerasa Dan ini kita lihat Kamar mandinya ya Kamar mandinya juga Sama Nuansanya putih-putih Ala Santorini Terus Ini disediain dental kit Cuma sayang sih Untuk harga kamar 5 juta Itu dental kitnya Masih standar Masih belum yang Ya Bobors tau lah Bisa nilai dari dental kit Hotel mahal Sama hotel biasa Seperti apa Cuma Cuma Untuk yang villa Dia punya pool Walaupun poolnya Nggak terlalu luas Tapi Ya lumayan lah Bisa ala-ala Floating breakfast Besok pagi Dan yang paling juara Itu suasana sunsetnya Dari kamar Kita bisa lihat orang Ngeliat sunset Karena pas lagi Rame-ramenya Tapi kalau misalnya Mungkin ini Bocon Nggak pas libur Lebaran gitu ya Suasana damainya Lebih dapet Kalau tadi tuh Bocon kurang bisa Nikmatin suasananya Karena terlalu banyak orang Dan paginya Kita bisa floating breakfast Nih Bobors Udah keren banget kan ya Rasanya udah kayak Disantor ini beneran Nah ini sarapannya nih Jadi karena Bocon Pilih floating breakfast Jadi Bocon Nggak bisa lihat Untuk menu buffetnya Seperti apa Dan Yang paling juara Dari lokal Pastinya pemandangan Ya Bobors Walaupun dia Nggak di pinggir laut Tapi Pemandangan Bagus banget Dan untuk Nomor 1 Bocon dilema Bocon dilema Bocon punya 2 kandidat Untuk hotel nomor 1 Di Labuan Bajo Yang pertama adalah Pelataran Komodo Ini Bocon suka banget Sama servisnya Pelataran dari turun Mulai dari turun dari mobil Kita dikalungin kain Khas Manggarai Terus juga disambut Sama Staffnya yang pake Baju tradisional Manggarai Terus Dikasih welcome drink Dijelasin fasilitas hotel Semuanya tuh Penyambutannya Bagus banget Jadi servisnya Berasa beneran Kita kayak di hotel Sultan gitu loh Dan abis 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 check in Tadi kita langsung Menuju ke kamar Sempet ngeblank Maaf ya Bobo Arus Oke Ini adalah tipe kamar Eco Tourism Sanctuary Ini harganya tuh Udah 5 jutaan Lebih Bobo Arus Nah kalau untuk Di pelataran Komodo Sendiri Harga kamar termurahnya Itu mulai dari 4 juta Dan kita lihat Fasilitas yang ada Di dalam kamar ini Kalau tadi kamar tidur Itu nuansanya tradisional Kalau untuk living roomnya Nuansanya tuh Yang modern Dan Living roomnya Bojan suka banget Karena ada TV Lengkap sama speakernya Itu juga udah bisa Netflix sama Youtube Dan di belakang kamar tidur Ini ada kamar mandi Yang super luas Lengkap sama ada Fasilitas batap Nuansanya klasik banget ya Bobors Gila kamar mandinya Segede ini Udah bisa lari-larian Disini kan Terus kalau untuk Amanitis Sabun, shampoo Semuanya disediain Lengkap Dental kitnya juga Bukan yang Abal-abal Semuanya oke Berasa mewahnya Sekarang kita lihat Sekeliling hotelnya ya Jadi di pelataran Komodo ini Ada fasilitas Kolam berenang Terus juga ada Afternoon tea Sama ada Tempat gym nih Dan Kita bisa nikmatin Semua fasilitas Pelataran ini Secara gratis Mulai dari Gym, sepedaan Sampai canoeing Dan juga Snorkeling Kalau di hotel lainnya Itu biasanya masih Kena biaya lagi Bobors Nah kenapa Bocan tuh serok banget Sama pelataran ini Karena dia kayak Nggak nanggung-nanggung Kasih servisnya Mulai dari snorkelingnya Ini udah digratisin Udah nggak perlu Bayar lagi Terus juga Ada afternoon tea Jadi menurut Bocan sih Pelataran komodo ini Layak Jadi nomor satu Terus untuk anak-anak Ini ada fasilitas Playground juga Dan yang paling juara Nanti adalah Bobors bisa lihat Golden sunset Dari sini tuh Bagus banget Nah ini fasilitas Sepedanya nih Bobors Tuh Sunsetnya pas banget Pas Bocan nginep Itu pas lagi Bagus-bagusnya Jadi beneran Bisa healing Sambil nikmatin laut Nikmatin sunset Ini bagus banget Bobors setuju nggak Kalau pelataran komodo ini Jadi nomor satu Atau Atau Ada Kandidat lainnya Yang mau jadi nomor satu Nah sekarang kita lihat Suasana malam hari Di kamarnya ya Bobors Sekarang kita lihat Suasana pagi harinya Bobors Kita mau sarapan Nah yang Bocan agak kecewa itu Di pelataran Adalah sarapannya Sarapannya biasa banget Gak berasa hotel Gak berasa hotel bintang 5 Beneran Walaupun dia Natanya bagus ya Karena ada di area Yang restoran Terus sampai Di area pantainya Ini juga Dibikin estetik Tempat donat Tempat buah Cuma Menunya tuh Menunya biasa aja Bobors Jadi cuma nasi goreng Terus Telur Kentang Ya gitu deh Bobors Lihat Menunya gini doang Tuh Sayang banget sih Kelas pelataran Bocan Bocan Expectnya tuh Sarapannya lebih wow Dan nomor 1 Yang lainnya Kandidat nomor 1 Kandidat juara lainnya Ada di Ayana Komodo Resort Ini Aduh Bocan juga pengen bilang Ini adalah hotel Terindah di Indonesia Karena pemandangan Dari sini tuh Bagus banget Harga kamar Di Ayana Komodo ini Mulai dari 4 jutaan Tapi itu tergantung Seasonnya juga Kalau misalnya Bobors Pas high season Bisa lebih mahal Kalau misalnya Di low season Ya bisa lebih murah Nah dari turun mobil Bocan udah jatuh cinta Sama area lobbynya Lobbynya tuh bagus banget Lobbynya ada di lantai Paling atas Jadi kamarnya tuh Bakal turun Ke lantai bawah Bobors Nah dari lobby Kita udah bisa lihat Pemandangan laut Sama bukitnya Yang indah itu Nah kamar Bocan Ini ada di lantai 4 Jadi dia tuh Bangunannya ada Kayak ada 2 gitu Bobors Ada yang depan Sama yang belakang Nah ini adalah Tipe kamar suite Suite apa gitu Bocan lupa Harganya mulai dari 7 juta 900 ribu per malam Dan ini Kamarnya luas banget Terus Kamarnya tuh di paling ujung Jadi pemandangan lautnya tuh Bagus banget Bisa Leluas Tapi katanya lebih bagus Kalau yang lantai atas sih Karena Lebih tinggi Jadi bisa lihat pool juga Tapi Bocan sih suka lah Sama yang suite ini Nah ini Kamarnya luas Terus itu ada tenda Itu kena extra charge Dan Ranjangnya Ukuran king size Gede juga Empuk Terus untuk kamar mandinya Ada fasilitas batap Amenitis semua Disediain lengkap Nah kamar mandinya Juga luas banget nih Bobors Jadi Tadi itu batap Terus di sampingnya Ini ada toilet terpisah Dan di paling ujung Ini ada smart closet Dan untuk amenitisnya Itu juga disediain lengkap Ini pake brand Sensasia Botanica Terus Dental kit Semua Pokoknya lengkap banget deh Sampai ke anduk-anduknya Juga lengkap Anduk mandi Anduk tangan Anduk buka Terus juga ini ada Hair dryer Tuh amenitisnya Sampai disediain Mote wash juga Bobors Nah ini kamarnya Nuansanya tuh yang Pastel-pastel gitu Warnanya Tapi ada Ada hiasan-hiasan Kayak Yang membawa Suasana laut Nah tadi tuh Ada satu lemari Itu isinya Kopi set Lengkap sama Teko listrik Dan ada Thermos es juga Dan ini adalah Pemandangan Di area balkonnya nih Bobors Bagus banget Ini Bochan pengen bilang Ini hotel tercantik sih Karena Lautnya Terus bukitnya Sampai bunga-bunga Warna-warninya tuh Nyatu aja Warnanya Jadi kayak lukisan Sempurna Terus untuk area Kolam berenangnya Kolam berenangnya cukup luas ya Ini ada untuk Dewasa Sama untuk anak-anak Terus Ada fasilitas Gym juga Sama ada Pool bar Kalau pantai Dia gak punya pantai Bobors Jadi pantainya tuh Ditanggul Sama kayak La Prima Beda kayak pelataran Kalau pelataran kan Pantainya luas Kalau di Ayana ini Pantainya tuh Sedikit doang nih Tuh Bagus banget Sunset disini Walaupun gak dapet Golden sunset Karena mataharinya tuh Ketutup bukit ini Tapi tetep Pemandangannya tuh Juara Dan Ayana Komodo Resort ini Juga punya Dermaga Terus itu Kapal Itu cafe juga Jadi itu bukan untuk umum Kalau Bobors Mau makan di kapal gitu ya Nuansa yang beda Bisa cobain makan disini Dan suasana Sore harinya Bagus Malamnya bagus Dan sarapannya Sarapannya ini Enak nih Ini Sarapan terenak Di Labuan Bajo Wajan udah bandingin Sama pelataran Dan hotel-hotel lainnya Ayana ini Paling enak Sarapannya Tuh Rotinya Enak-enak banget Sumpah Buahnya juga Seger-seger Dan Jusnya lengkap Gak cuma chill jus Terus Untuk menu Makanannya Makanan beratnya Itu gak cuma Makanan Indonesia Tapi juga ada Western Terus juga ada Makanan tradisional Makanan Indonesia Sama makanan tradisional Itu apa bedanya Ya maksudnya Makanan Indonesia Sama makanan Asia Itu ya Nah ini Bobors Lihat pilihan Makanannya Enak banget Tuh Nasi gorengnya enak Bukan yang Biasa Kayak di hotel Cuma asal masak gitu Nah ini nasi gorengnya Bumbunya juga berasa Terus Ya ada telur Itu urusan pak suami Kalau baca sih Ngerasanya enak Ayana ini Nah ini Ayana itu juga punya Fasilitas Yang bisa kita nikmatin ya Cuma Kalau di pelataran kan Itu udah free Mulai dari sepeda Semuanya udah free Nah kalau di Ayana ini Itu harus bayar lagi Untuk snorkeling juga Kita harus bayar lagi Bobors Jadi Ayana ini punya Kayak private island gitu Terus kita bisa santai disini Bisa makan disini Sama bisa snorkeling Nah untuk snorkelingnya ini Bocan suka sama staffnya Karena dia baik banget Nemenin anak-anak Bocan Sampai snorkeling di tengah laut gitu Cuma Dari hotelnya itu Masih mengharuskan kita Untuk membayar Sewa pelampung Sama sewa Sewa alat snorkelingnya Bobors Ya sebenernya bisa aja sih ya Digratisin Cuma gak tau kenapa Ya sebenernya Bukan masalah nominalnya Si Bobors Cuma menurut Bocan Untuk sekelas hotel Bintang 5 Yang ratenya pun Udah di atas 3 juta Maksudnya buat Fasilitas-fasilitas yang receh Kayak gini Harusnya udah free aja sih Tapi Kalo untuk servis Untuk sarapan Untuk kamar Bocan suka sama Ayana ini Dan sekian Top 10 hotel Di Labuan Bajo Kalo menurut Bobors nih Bocan mau tanya Menurut Bobors Bobors mau naruh Nomor 1 itu Ayana atau pelataran Kalo Bocan bingung Mau naruh yang mana Jadi jawaban nomor 1 nya Hotel apa Bobors aja yang jawab Di kolom komentar ya Dan buat Bobors Yang penasaran Sama detail reviewnya Bisa nonton video Full tiap hotelnya Di link yang ada Di deskripsi Terima kasih Bobors Sudah ikutin perjalanan Bocan Dadah Dadah selamat menikmati